Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kingdom yang ada pada klasifikasi makhluk hidup Nah, anggota dari kingdom ini dapat dengan mudah kita temukan pada kehidupan sehari-hari Dan bahkan sebagian dari anggotanya ada yang kita makan Ada yang tahu kingdomnya kingdom apa? Ya, benar sekali kingdomnya adalah kingdom fungi Selanjutnya, kingdom fungi memiliki ciri-ciri umum Ada pun ciri-ciri umum yang ada pada kingdom fungi Yang pertama adalah eukaryotik Artinya fungi di sini memiliki membran pada inti selnya Yang kedua ada yang uniseluler dan multiseluler Berarti fungi ada yang memiliki satu sel, ada yang memiliki banyak sel Dan yang ketiga adalah heterotrop Berarti fungi tidak mampu menghasilkan makanan sendiri Yang keempat adalah tidak punya kloropil Nah, berarti sama dengan hewan Kalau misalkan tumbuhan kan punya kloropil Nah, kalau fungi itu tidak punya kloropil Nah, yang kelima dia itu memiliki ding-ding sel Ding-ding selnya itu tersusun dari zat yang namanya zat kitin Terus, selanjutnya yang nomor enam Fungi di sini merupakan penghasil spora Sporanya untuk apa? Sporanya itu digunakan untuk bereproduksi Yang ketujuh, tubuhnya bertalus Nah, talus di sini berarti belum bisa dibedakan Mana akar, mana batang, mana daun Dan yang kedelapan, hidupnya di tempat yang lembab Inilah ciri-ciri umum dari kingdom fungi Nah, keseluruhan ciri-ciri ini berarti dimiliki oleh semua anggota kingdom fungi Ingat ya, oleh semua anggota fungi Nah, selanjutnya berdasarkan ciri tersebut Maka kingdom fungi lebih dekat ke kerabatannya dengan kingdom animalia Daripada ke plantai Selanjutnya, kingdom fungi itu dapat dibedakan berdasarkan bentuknya Ada sekitar tiga bentuk yang ada pada kingdom fungi Yang pertama, ada bentuk yang namanya kamir Nah, kamir dalam bahasa Inggrisnya adalah yeast Dan yang kedua adalah bentuknya kapang Nah, kapang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan mold Dan yang ketiga, ada yang bentuknya cendawan Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mushroom Apa bedanya dari ketiga bentuk ini? Kita akan bahas satu persatu Kamir merupakan fungi yang uniseluler Artinya, yang memiliki satu sel Dan dia itu terkenal di warung-warung yang dikenal dengan nama ragi Oke, sering kan menemukan ragi di warung-warung Dan contohnya, yaitu sakaromises Nah, selanjutnya setelah kamir itu ada bentuk fungi Yaitu kapang Nah, kapang itu merupakan multiseluler Berarti dia memiliki banyak sel Nah, bedakan kalau kamir dia itu uniseluler Kalau kapang dia multiseluler Nah, kapang itu bentuknya filamen Atau serabut-serabut panjang Selanjutnya, contoh dari kapang Yaitu rijopus origae Nah, rijopus origae mungkin kalian sudah tidak asing Ya kan dengan jamur ini Karena jamur yang berperan dalam proses pembuatan tempe Selain itu, ada contoh lain Yaitu aspergillus wenti'i Yang berperan dalam proses pembuatan kecap Selanjutnya, ada bentuk fungi yaitu cendawan Sama hanya dengan kapang, cendawan juga multiseluler Artinya, dia memiliki banyak sel Cendawan juga memiliki struktur yang unik Dia itu tubuhnya membentuk tubuh buah Atau dalam bahasa Inggris, itu dikenal dengan pruting badis Cendawan itu kan membentuk tubuh buah Nah, ada sekitar 4 macam bentuk dari tubuh buah Inilah bentuk-bentuknya Yang pertama, ada bentuk payung Mungkin bentuk ini sering kalian temukan Dan contohnya itu ada jamur shiitake Atau nama ilmiahnya lentinus edodes Dan yang selanjutnya, ada bentuk kuping Jamurnya adalah jamur kuping Nama ilmiahnya adalah auricularia politrica Dan yang ketiga, itu ada bentuknya setengah lingkaran Nah, contohnya itu pada ganoderma aplanatum Dan yang terakhir, itu ada bentuknya bentuk bulat Nah, biasanya ini ditemukan pada jamur merang Atau nama ilmiahnya itu polpariela polpase Nah, inilah bentuk-bentuk dari tubuh buah Sekian mengenai bentuk-bentuk dan ciri-ciri umum funghi Untuk selanjutnya mengenai klasifikasi dan reproduksi funghi Akan dilanjutkan pada video selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh